Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Di kesempatan ini, kembali admin membagikan sebuah informasi Resmi, admin lansir dari MediaGuruBisa.com yaitu terkait Kategori tenaga honorer dihapus 2023 Apakah diganti outsourcing? Kami ulas kategori tenaga honorer dihapus pada 2023 Apakah akan diganti dengan outsourcing? Bagaimana nasib tenaga honorer yang datanya akan dihapus Pada database pendataan non-ASN akhir 2022 ini? Bagi Anda yang merupakan tenaga honorer Perlu mengetahui kategori tenaga honorer dihapus pada 2023 Kepala BKN, Bima Hariawi Bisana mengatakan terdapat Tujuh kategori tenaga honorer akan dihapus dalam pendataan non-ASN Perdebatan terjadi lantaran tujuh kategori tenaga honorer dihapus Dianggap tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-185-M.SM-0203-2022 Sebelumnya telah beredar kabar 2.360.723 tenaga honorer Sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah uji publik Begitu juga 1.817.395 tenaga honorer telah menyerahkan surat-surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Terdapat tenaga honorer yang belum menyertakan SPTJM sehingga membuat data para tenaga honorer tidak diakui Tujuh kategori tenaga honorer dihapus 2023 adalah Satu, satuan pengamanan Dua, pengemudi Tiga, tenaga kebersihan Empat, masa kerja satu tahun Lima, usia di bawah 20 tahun Enam, usia di atas 56 tahun Tujuh, tidak ada keterangan ijazah Tenaga honorer tidak jadi dihapus ganti outsourcing Meskipun ada 2.360.723 tenaga honorer sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah uji publik ataupun sudah dihapus, tapi masih ada solusinya Pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya outsourcing Jadi sebagai gantinya, tenaga honorer yang sudah dihapus bisa dipekerjakan sebagai outsourcing sesuai kebutuhan di masing-masing instansi Itulah informasi kategori tenaga honorer dihapus pada 2023 serta sebagai gantinya di pekerjakan outsourcing Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan bapak ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!